Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat walafiat ya Hari ini kita akan belajar tentang Mata pelajaran Budi Pekerti Yaitu sudah masuk pada materi tentang syukur Kompetensi dasar kita pada kali ini Yaitu kita harus membiasakan berperilaku syukur Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya berdoa sebelum dan sesudah makan Selanjutnya mengapa sih kita harus bersyukur Alasannya banyak ya teman-teman Misalkan kita bisa bernafas setiap hari Bisa tidur, bisa makan, dan minum Ataupun yang lain-lain itu adalah merupakan bentuk anugerah Dan patut kita syukuri Untuk itu makanya kita perlu mempunyai sikap bersyukur Berikut ini adalah contoh-contoh berperilaku syukur Misalkan disini ada contoh ketika seseorang sedang sakit Kalau ada pertanyaan apakah kita ingin merasakan sakit Pasti jawabannya tidak Maka dari itu kita harus bersyukur atas kesehatan kita Tentu kalian tidak inginkan jatuh sakit Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kesehatan Dan juga makan makanan yang sehat Serta tidur yang cukup Yang kedua misalkan menjaga lingkungan Apa sih hubungannya menjaga lingkungan dengan perilaku syukur Ternyata ada ya teman-teman Kalau kita menjaga lingkungan Setiap hari kan manusia bernafas Bernafas itu memerlukan udara yang segar Walaupun hal itu gratis Tapi kita harus merawatnya ya teman-teman Dan kita harus syukur pada Tuhan yang maesah Yang telah memberikan kita udara tanpa kita minta Sehingga kita masih bisa bernafas Oleh sebab itu kita harus menjaga lingkungan Paling tidak membuang sampah pada tempatnya Tidak sembarangan membuang sampah dimana saja Dan juga kita harus gemar-gemar menanam pohon Lalu menyiram pohon Agar udara-udara di sekitar kita menjadi segar Dan udara tetap bersih Yang selanjutnya adalah perihal uang jajan Kita seringkan mendapat uang jajan dari ayah atau ibu kita Nah uang jajan ini untuk kita belikan sesuatu Misalkan makanan kesukaan kita Ataupun mainan-mainan yang sedang kita gemari Untuk itu kita harus bersyukur Sedikit atau banyaknya uang yang diberikan oleh orang tua kita Harus kita syukuri Perlu diingat Uang jajan yang telah diberikan oleh orang tua kita Jangan selalu dihabiskan ya setiap harinya Kita sisihkan Sebagian dari uang jajan itu untuk kita tabung Sehingga jika nanti kita ingin membeli sesuatu Misalkan sepatu baru atau tas baru Kita punya tabungan sendiri Selanjutnya misalkan kita bisa makan Makan itu kan 3 kali dalam 1 hari Tapi banyak juga loh teman-teman Saudara-saudara kita yang hanya bisa makan 2 atau hanya 1 kali saja dalam sehari Ibu kita ataupun keluarga kita selalu menyediakan makan untuk kita dengan tepat waktu Padahal masih banyak loh teman-teman kita yang kelaparan Mereka hanya bisa makan 1 kali atau 2 kali Bahkan tidak makan dalam sehari itu Untuk itu kita harus bersyukur atas makanan yang kita makan Atas minuman yang kita minum Tidak perlu kita pilih-pilih Makanan ini tidak enak Apapun yang disajikan oleh orang tua kita Atau keluarga kita Harus kita syukuri Nah cara bersyukurnya itu dengan berdoa Ketika kita mau makan Ataupun mau minum Sebelumnya kita harus berdoa Dan setelahnya juga kita harus berdoa Oke teman-teman Materi kita untuk hari ini sudah selesai ya Jadi kesimpulannya Kita harus bersyukur terhadap kesehatan Dan cara bersyukurnya itu Dengan cara makan makanan yang sehat Serta tiduran cukup Kita juga harus bersyukur terhadap uang yang telah diberikan oleh orang tua kita Jangan dihabiskan ya Ingat ditabung Dan juga kita harus bersyukur terhadap lingkungan yang sehat Cara bersyukurnya adalah dengan menjaga lingkungan tersebut Dan yang terakhir Kita harus bersyukur terhadap makanan yang telah diberikan oleh keluarga kita Maupun itu enak Ataupun tidak enak Kita patut mensyukuri Dan hendaknya kita sebelum dan sesudah makan dan minum itu Harus berdoa ya teman-teman Baiklah Sekarang giliran tugasnya Yang nomor satu pertanyaannya Mengapa kita harus memiliki sikap bersyukur Nomor dua Maukah kalian mengalami sakit atau laparan Yang ketiga Bagaimana cara menjaga kesehatan Yang keempat Kenapa uang saku atau uang jajan tidak boleh dihabiskan Dan yang kelima Bagaimana caranya kita bersyukur terhadap makanan Oke Selamat mengerjakannya teman-teman Semoga lancar dalam menjawabnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh